Halo guys, ketemu lagi dengan Fendi di channel Fendi kewajah. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Hari minggu ini saya pengen review ulang nih iPhone XR yang udah saya pake dari bulan Mei. Karena saya yakin banyak banget yang penasaran nih sama iPhone X Inter. Nah nih, kita jelasin sama kalian ya. Memang beli iPhone X Inter itu resikonya gede. Karena terkait IMEI-nya yang paling rawan itu bisa aja keblokir. Kenapa? Karena rata-rata orang update iOS itu gak lewat wifi. Jadi ketika lewat mobile itu biasanya kadang suka terputus. Nah, di saat terputus inilah yang sering menyebabkan iPhone teman-teman bakalan keblokir IMEI-nya. Sama satu lagi, ketika teman-teman beli iPhone X Inter-nya itu sebelum masa berlaku peraturan di Indonesia itu teman-teman masih banyak-banyak bersyukur karena udah pasti IMEI-nya aman, gak bakalan keblokir. Kira-kira nyampe iPhone 11 lah masih aman beli iPhone X Inter. Ini saya pun kayak iOS itu gak selalu update ya. Jadi saya merhatiin dulu tuh review-review dari abang-abang YouTuber tuh. Bikin review tentang iOS-nya terkait di iPhone XR itu gimana sih performanya. Apakah bikin lambat atau emang bikin cepet. Nah, terakhir saya di iOS-nya masih 14.8, belum saya up ke 15. Kenapa? Karena banyak yang nyaranin stay aja di 14.8 karena emang udah stabil. Baterai juga gak boros, jadi aman. Waktu saya beli pertama, ini di bulan Mei, ini second kan. Tapi kondisi baterai health-nya itu 100%. Nah, di bulan Desember ini tinggal 86%. Pemakaian saya ya rekam-rekam video buat konten. Terus yang paling banyak sih untuk WhatsApp, Mobile Legends, online store, ya TikTok kan, YouTube, film. Paling banyak sih di Mobile Legends yang ngabisin baterai health. Kenapa? Karena kadang kalau lagi main, bateraiya udah mau habis. Jadi gatel langsung dicolok ke charger. Nah, itu yang bikin baterai health kita cepet turun drastis. Kenapa? Karena di saat HP kita panas banget, itu dipake. Itu jangan. Jadi, usahakan kondisi baterai itu selalu gak terlalu panas ya kalau dipake buat nge-game. Jadi, apalagi kalau sambil di-charge, itu baterainya pasti akan panas. Dia itu suhu akan turun ketika baterai kita mencapai 80% ketika di-charge. Nah, 80% itu udah aman tuh buat temen-temen main game lagi. Buat kalian yang kepo waktu saya unboxing video ini, ini ada link-nya ya di kanan atas. Silahkan klik aja. Terus terkait aksesorisnya, ini saya juga bikin kontennya. Nanti bisa klik aja di link ini. Oke, iPhone XR ini layarnya tuh bener-bener irit baterai. Tapi gak cupu tampilannya, jadi masih oke buat nonton film, buat main game. Jadi, temen-temen kalau emang berbudget 5 jutaan, iPhone ini emang recommended ya. Saya saranin buat beli X-Inter aja, second. Gak usah beli baru lah. Kalau emang bener-bener duitnya sangat berlebih ya. Tapi kalau duitnya ya cukup-cukupan, mending beli second aja. Karena apa? Barang-barang kayak begini tuh, kalau kalian beli baru, nanti ketika bosen dijual, nyeseknya itu harga jualnya tuh hampir setengah harga baru loh. Ya kalau iPhone masih agak mendingan ya, paling turun sekitar 30%an lah dari harga beli. Terus, ini dipake game Mobile Legends juga gak nge-lag sama sekali. Gak turun frame rate, kecuali kalau pas bener-bener panas banget kondisi HP-nya. Itu biasanya kalau udah 4-5 game, apalagi kalau sambil nge-charge, itu udah pasti panas. Dan akan terasa frame rate-nya turun sekitar 5 detik. 5 detik tuh turun nge-lag gitu. Terus, apa lagi ya? Oh iya. Yang paling minus di iPhone XR ini adalah, dia tuh gak asik dipake buat satu tangan gitu. Karena, gak ngerti ya, tangan saya kan kecil ya, gak gede. Jadi, dipake buat genggam, terus nge-klik menu di atas sama menu di belakang itu gak bisa pake satu tangan. Ini, buat kalian yang kepo terkait efek kameranya ya. Tuh, liat sendiri. Ini bisa dipasang. Dan gak melukai back cover-nya. Sisi belakang bodi itu aman, terlindungi. Ini gak pake perkat yang lem ya, tapi seperti tempered glass aja. Serius deh, bener. Temen-temen, kalo emang budgetnya di 5 jutaan, HP ini recommended banget. Buat kalian yang seneng layar gede, terus baterainya juga gede. Layarnya irit baterai, dipake buat main game hardcore oke. Semua bisa dilibas. Multitasking cepet banget. Bener-bener gak ada kendala nih di HP ini. Enak banget dipakenya. Terus, kalo temen-temen dipake buat ngonten, ini hasil kameranya itu ya udah cukup ini udah. Udah oke. Kenapa? Karena kualitas rekaman di resolusi 1080, fps-nya 60, itu hasilnya bener-bener bagus. Gak ada apa ya? Gak ada patah-patah. Ace-nya juga berjalan dengan sempurna. iPhone XR ini udah jadi HP daily saya lah. Ini pake buat kerja juga pake ini. Kenapa? Karena ini ternyata varian yang dual SIM card. Nah, jadi saya ada SIM card pribadi, ada SIM card yang dari kantor. Jadi dua-duanya ada di HP ini. Dan berjalan aman-aman aja. Itu yang apa ya, salah satu plusnya kenapa saya tetep bertahan pake iPhone XR ini gitu. Gak peduli mau dia X-inter kek. Tapi saya cukup puas dengan iPhone XR ini. Dipake dual SIM juga bisa. Ingat banget dulu saya waktu masih pake Android. Kenapa saya pengen pake Android? Saya pindah dari iPhone 5S dulu, ganti ke Xiaomi. Kenapa? Karena saya butuh dual SIM. Karena dari kantor harus pake nomor kantor. Dan saya masih pake juga nomor pribadi buat keluarga sama temen-temen. Jadi harus pake Android. Nah, kalo pake iPhone itu harus pake HP 2. Aduh, jadi males banget kemana-mana bawa HP 2. Nah, sekarang ini ketemu iPhone XR dual SIM card. Pas banget dengan kebutuhan aku gitu. Dan kalo boleh nyaranin, temen-temen bisa cari yang kapasitasnya agak gede ya. Karena 64GB itu sekarang buat daily selama 6 bulan ini, ya kalo ngapus-ngapus file itu berasa cepet banget penuh. Dan dia kalo udah mulai mendekati penuh, itu nanti akan ganggu aktifitas aplikasi-aplikasinya. Dan solusi saya adalah pake iCloud yang berberayar. Jadi, saya bayar tuh 15 ribu tiap bulannya. Beli yang 50GB aja. Buat nge-uploadin foto-foto sama video yang agak-agak penting. Di-backup di iCloud. Terus, oh iya, saya juga ngedit konten juga pake iPhone ini. Cuman sekedar pake iPhone, apa, aplikasi CapCut. Dan udah oke juga hasilnya ya, walaupun ya pemula lah. Nah, gitu temen-temen. Ini review saya, kenapa saya masih pake iPhone XR dual SIM card ini. Karena dari apa yang dia sajikan itu sudah membuat saya merasa tercukupi terkait gadget ini. Dan kebutuhan-kebutuhan saya bisa terpenuhi dengan gadget ini, gitu. Dari segi telepon, internet, aplikasi, foto, video, main game, nonton film, atau buka YouTube, musik, Bluetooth, segala macem aman disini. Semuanya terfasilitasi dengan budget 5 jutaan aja. Oke, gitu ya temen-temen. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan temen-temen di konten-konten lain saya sebelum ini. Jadi ada yang tanya, Bang, iPhone XR itu masih aman gak IMEI-nya? IMEI-nya gak keblokirkan. Jadi aman IMEI-nya, gak usah takut beli-beli iPhone X Inter. Yang penting sellernya memang benar-benar ngasih garansi dan terpercaya. Gitu dah. Terus aksesorisnya, ini saya pakai juga aman. Gak melukai bodi belakang. Dan cuman minusnya ada di hasil flash kameranya aja. dan kalau ada lampu jadi berbayang videonya. Karena cahayanya mantul. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.